Intro Ada alifnya, ada ada alifnya kan Imsyi khalfal asad wal asud Ada ada alifnya Aswad ada alifnya Ada alifnya aswad Ini wal usud Hayya Usud hayya Al-Wirdul Hamis Wirid yang kelima Yaitu Wirid malam Yang terakhir Yaitu asuduzul akhir Sepernam terakhir Dari malam Sepernam terakhir ini Adalah waktu sahar Waktu menjelang terbitnya Fajar Sebagaimana Allah berfirman Menyebutkan sifatnya Orang-orang yang bertagwa Orang-orang yang mulia Dan orang-orang beriman Yaitu Wabil asharihum Yastaufirun Di waktu sahar Mereka Yaitu Al-Mu'minun Al-Awliya Selalu meminta ampun Memohon ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagian ahli tafsir Mengatakan Yastaufirun Ayyusollun Mereka Solat Bukan Yastaufirun Mengucapkan Astagfirullah Tapi Yastaufirun Ayyusollun Solat Kenapa dikatakan Solat Lima fiha Minal istighfar Karena Terdapat Di dalam Solat Al-Istighfar Permohonan ampun Kepada Allah Di antaranya Seperti Saat Julus Benas Sejedaten Rabbeu Fili Amni Waruzun Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Waktu sahar Ini Ya waktu Mendekati Terbitnya Fajar Tidak jauh Dari terbitnya Fajar Sebagaimana Di waktu ini Yang terjadi Antara Salman Dan Abu Darda Salman Memerentahkan Abu Darda Untuk Menjalankan Wirit tersebut Untuk Menjalankan Wirit tersebut Di dalam Hadisnya yang panjang Ketika Salman Datang Ke rumah Abu Abu Darda Ketika Datang Malam Atau Tiba Waktu Malam Zahab Abu Darda Liagum Abu Darda Datang Waktu Malam Mau Ibadah Sama Salman Dilarang Tidur Tidur Abu Darda Kemudian Bangun Bangun lagi Abu Darda Ingin Ibadah Salman Salman Memerentahkan Tidur Tidur lagi Ketika Sudah Menjelang Terbitnya Fajar Salman Berkata Kepada Abu Darda Gumil An Sekarang Bangun Hanya Mereka Berdua Salman Dan Abu Darda Bangun Mereka Berdua Sama-sama Solat Lalu Salman Berkata Kepada Abu Darda Inna Linafsika Aleka Hakon Wa Inna Lidhaifika Aleka Hagan Wa Inna Li Ahlika Aleka Hagan Fa Aktikul Lazi Haggin Haggah Katanya Salman Kepada Abu Darda Diri Kamu Punya Hak Yang Kamu Wajib Menjalankan Kepadanya Jadi Kita Memiliki Kewajiban Kepada Diri Kita Menjaga Kesehatannya Menjaga Kebugarannya Itu Wajiban Dari Diri Kita Untuk Diri Kita Karena Itu Salman Mengingatkan Inna Aleka Inna Aleka Linafsika Inna Linafsika Aleka Hakon Kamu Ini Wajib Menjalankan Kesehatan Kebugaran Untuk Dirimu Makanya Bukan Kamu Tidur Tidur Menjaga Kesehatannya Menjaga Kekuatannya Lalu Tamu Yang Datang Kepada Kamu Memiliki Kewajiban Kamu Harus Menjamunya Kamu Harus Memuliakannya Sebagaimana Diperantakan Oleh Rasulullah Fal Yukrim Zhaifah Andanya Memuliakan Tamunya Kalau Tamunya Dibiarkan Tidur Dia Ibadah Ya Masa Nyaman Tamunya Apalagi Ibadahnya Di tempat Yang dimana Tamunya Tidur Misalnya Atau Tamunya Istirahat Yang enak Tamunya Tuan rumahnya Bangun Tamunya Tidur Makanya Disuruh Tidur Tidur Tamu Kamu Punya Keluarga Kamu Yaitu Istri Kamu Punya Hak Atas Kamu Yang Wajib Kamu Jalankan Kepadanya Jadi Bukan Berarti Istri Kan Punya Hak Kita Harus Menjalankan 24 Jam Sama Istri Atau Banyak Waktunya Sama Istrinya Salah Seperti Pembahasan Kita Di Alibadat Kemarin Itu Termasuk Diantara Yang Menyeretkan Rizki Itu Yang Menjadikan Fitnah Timbulnya Fitnah Itu Karena Banyak Duduk Dengan Perempuan Banyak Duduk Dengan Perempuan Itu Menimbulkan Fitnah Memberikan Fitnah Sampai Rasulullah Di dalam Yang kita baca Tadi Untuk Apa Memaspadakan Kepada kita Fitnanya Nisa Katanya Rasulullah Seperti yang Barusan kita Baca Di Itaku Fitnatan Nisa Itaku Fitnatan Dunia Fitnatan Nisa Faidna Fitnata Ban Israel Kanat Mingki Balin Nisa Katanya Rasulullah Hati-hati Fitnanya Dunia Hati-hati Fitnanya Perempuan Karena Fitnah Terjadi Pertama Dibanding Israel Itu Dari Perempuan Karena Perempuan Kita Boleh Sama Istri Kita Tapi Tidak Terus Menerus Waktu Malam Waktunya Istirahat Sama Istri Malam Istirahat Sama Istri Pagi Siang Waktunya Kamu Ibadah Kamu Bekerja Waktunya Kamu Mencari Ilmu Malam Istirahat Baru Sama Istri Wah Kalau Gitu Ngoceh Terus Istri Zaman Sekarang Ya Tidak Bojemu Zaman Bien Istri Jadikan Istri Kamu Istri Zaman Dulu Sudah Isok Ya Banyak Keras Satu Patung Ayo Wais Ya Bisa Diurus Mau Ngoceh Jadi Urus Wais Jarno Wais Mau Ngoceh Model Apa Biarkan Suruh Anggapan Radio Nyala Dengarkan Ya 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 Seperti Itu Nanti Lama Kelamaan Mau gak Mau Dia Pasti Akan Ngikuti Ya Pasti Akan Ngikuti Lah Lah Ini Abu Darda Seperti Apa Salman Melakukan Seperti Itu Kepada Abu Darda Salman Salman Kalau Penyakit 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 Akhirnya Abu Darda Salman Melakukan Itu Tidur 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 Sampai Akhir Malam Eh bangun Sholat Dijelaskan Sama Salman Ini loh Ini kamu punya Hak Ini punya Hak Ini punya Hak Yang semuanya Harus kamu Jalankan Datang Ke Nabi Salman Dan Abu Darda Lalu Salman Menceritakan Apa yang terjadi Dari Abu Darda Ini Kebiasaannya Akhirnya katanya Lalu Salman Menyampaikan Apa yang telah Dilakukannya Kepada Abu Darda Katanya Rasulullah Sadaga Salman Benar Salman Gak Salah Salman Jadi Kita Boleh Gak Tidur Beribadah Tapi Kewajiban Kewajiban Yang lain Jangan Ditinggalkan Jangan Kita Melakukan Ini Kewajiban Yang lain Kita Tinggalkan Kewajiban Mencari Ilmu Jangan Ditinggalkan Karena Istri Minta Jalan Jalan Istri Minta Ditemani Istri Takut Istri Takut Kemudian Gak Keluar Misalnya Istri Ini Gak Keluar Istri Ini Gak Keluar Kop Itu Kebodohan Kenapa Kebodohan Laki-laki Yang Terdas Itu Kebodohan Laki-laki Yang Dungu Dan Bongol Itu Fitnah Menjauhkan Kamu Dari Kebaikan Menjauhkan Kamu Dari Ibadah Seakan Akan Kamu Menjalankan Kewajiban Padahal Kamu Meninggalkan Kewajiban Itu Terjadi Waktu Pengajian Melaku Melaku Siap Ini Dituruti Itu Setan Setan Seperti Itu Bedanya Setan Jelas Kalau Setan Itu Setan Kalau Ini Tidak Jelas Kalau Ini Setan Tidak Jelas Tapi Setan Menghalangi Suaminya Melakukan Kebaikan Apa Berarti Setan Sifatnya Setan Ada pada Dirinya Wah Ibu Juku Kuk Duara Setan Setan Kalau Setan Kamu Disuruh Ngaji Kamu Ngaji Panas De Maka Ini Kau Nggak Ojo Ngaji Setan Berarti Mene Isok Mben Isok Ini Isok Setan Ini Mulai Menjauhkan Nanti Setelah Berjalan Beberapa Bulan Iyak Maring Diracuni Bisan Berangkat Bukan Dibuyar Nggak Dibiarkan Berangkat Tapi Telat Kau Mas Sik Jam Nya Mene Kau Kan Disini Sik Jam Tak Mene Ya Nggak 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 Caranya Halus Nggak Terasa Nggak Terasa Akhirnya Bu Yaris Nah Itu fitnah Makanya Hati-hati Hati-hati Fitnahnya Perempuan Ini Hati-hati Nah Di Wirid yang Kelima Ini Ada Dua Yang Perlu kita Lakukan Yang Perlu kita Kerjakan Yang Pertama Sholat Yang Pertama Sholat Karena Kalau Sudah Terbit Fajar Sudah Selesai Masa Wirid Malam Masa Wirid Malam Sudah Selesai Dan Masuk Pertama Wirid Siang Makanya Di sebelum Akhir Atau Selesai Waktu Wirid Malam Kita Sholat Sholat Dan Sholat Seperti Itulah Yang Disampaikan Oleh Allah Dalam Ayat Al-Quran Fasabihu Wa'idbaran Nujum Dan Yalahin Sebagainya Lah Di Malam Itu Selain Sholat Ya Kita Terus Berdoa Dan Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa'ta'ala Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Para Awliya Para Ulama Lah Malam Itu Selain Sholat Mereka Perbanyak Dengan Al-Quran Mereka Perbanyak Dengan Istighfar Mereka Perbanyak Dengan Doa Dan Yang Lain Sebagainya Lalu Di Waktu Paginya Orang-orang Yang Ahli Ibadah Mereka Itu Puasa Sedekah Walaupun Sedikit Menjenguk Orang Sakit Hadir Jenazah Jadi Dikatakan Para Ahli Para Ahli Ibadah Itu Menggabungkan Dalam Perharinya Empat Perkara Puasa Menjenguk Orang Sakit Dan Menghadiri Jenazah Karena Dalam Khabar Disebutkan Siapa yang Menggabungkan Antara Empat Ini Dalam Harinya Maka Diampuni Dosanya Dalam Riwayat Dia Bahkan Masuk Surga Pagi Puasa Kemudian Sedika Walaupun Sedikit Kemudian Menjenguk Orang Sakit Kanan Kirinya Ada Yang Sakit Dijenguk Atau Depan Belakangnya Ada Yang Sakit Dijenguk Gak Ada Yang Rumah Sakit Antara Menjenguk Orang Sakit Antara Melbu Langsung Loro Wisan Isolasi Kemudian Kalau ada Jenazah Jenazah Sekarang Nguh Bantino Jenazah Walaupun Dari Kejauhan Wismelua Wis Wih 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 Pakaian Anu Wis Gak Wih 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 Siapa yang Menggabungkan Antara Empat Ini Ada Dua Riwayat Yang Riwayat Pertama Diampuni Dosanya Riwayat Kedua Masuk Surga Sehingga Mereka Para Awliya Atau Para Ubat Orang Ahli Ibadah Memakruhkan Berlalu Dalam Harinya Tidak Bersedekah Walaupun Dengan Satu Biji Kurma Atau Dengan Satu Bawang Bukan Satu Kilo Bukan Setengah Kilo Satu Bawang Kenapa Karena Keutamaannya Yang Sangat Besar Nah Itulah Yang Dilakukan Oleh Mereka Dalam Satu Hari Satu Malam Jadi Ada Tujuh Wirid Yang Dilakukan Waktu Siang Ada Lima Wirid Yang Dilakukan Di Waktu Malam Nah Kalau Kita Menjalankan Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Imam Ghazali Akan Menjadi Kekitaran Orang Yang Bermanfaat Menjadikan Kita Orang Yang Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudah Kita Bisa Mengamalkannya Diberi Kemudahan Oleh Allah Untuk Menjalankannya Amin Allahumma Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Lijayranin Lana Bil Abtahiyyah Lijayranin Lana Bil Abtahiyyah Bil Abtahiyyah Ba'altu Ma'annu Sayyidina Tid Tahiyyah Ba'altu Ma'annu Sayyidina Tid Tahiyyah Wa Audatun Nasyim Hadithah Hubbin Qadhim Qadhim Kana Min Yawmil Qadiyyah Dhafinin Fil Fu'ad Dibihi Hayati Idha Salal Fana'u Ala Sawiyyah Tuzamzim Lil Huda Tuzamzim Bidhikri Laylah Wa Ma'ayya Ya Fatah Bil Amiriya Fa'asbu Thumma Asbu Thumma Asbu Walakas Sabawati Al-Fatihah 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 Al-Fatihah